5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 4 globalisasi Subtema 1 globalisasi di sekitarku pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Di kegiatan olahraga hari ini kamu akan melanjutkan latihan silat Setelah bugar nanti kalian bisa melanjutkan kegiatan dengan berdiskusi tentang globalisasi dan saling ketergantungan antar negara Nah adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pencak silat yang termasuk dalam salah satu olahraga khas Indonesia Nah pencak silat sendiri yang kita pelajari kemarin adalah gerakan kuda-kuda Sebelumnya kamu telah mempelajari keterampilan dasar kuda-kuda dalam silat dan mempraktekannya dengan kombinasi pola langkah Nah sekarang kita akan belajar 4 jenis keterampilan pasang Nah sikap pasang merupakan kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda Yang selalu disertai dengan kesiagaan mental dan indera secara total Nah ini adalah salah satu contoh gerakan pasang Kakinya itu seperti kuda-kuda adik-adik ya yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya Nah ini disebut dengan sikap pasang satu Sikap pasang satu ini sikap dengan kuda-kuda tengah belakang dengan berat badan di tengah Posisi kaki depan dan belakang sejajar Ini adalah sikap pasang tertutup Posisi kedua tangan itu telapak tangannya terbuka Jadi coba adik-adik kalian praktekkan posisi seperti ini Lalu sikap pasang yang kedua Nah sikap pasang yang kedua ini sama Sikap pasang dengan kuda-kuda tengah serong ya Kakinya agak serong sedikit Sikap pasangnya tertutup dengan satu tangan mengepal Nah berarti tangan satunya telapak tangannya membuka Lalu sikap pasang yang ketiga adalah Sikap pasang dengan kuda-kuda samping Ya sikap pasang tertutup posisi tangan kanan lurus Dan tangan kiri bersilang di dada atau sebaliknya Posisi kedua telapak tangan terbuka menghadap ke atas Sikap pasang yang keempat adalah Sikap pasang dengan kuda-kuda depan Posisi telapak tangan depan mengepal Telapak tangan yang lainnya terbuka silang di dada Nah ini tadi 4 sikap pasang yang bisa kalian pelajari Untuk olahraga silat Di era globalisasi sekarang ini Tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat Ditayangkan dalam acara-acara televisi Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati Atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah coba adik-adik amati gambar berikut ini Mengapa mati lampu? Nah disini adik-adik Ternyata mati lampu itu ada gangguan Nah kalau dari gambar ini Gangguannya bisa berupa petir Bisa berupa pepohonan yang tumbang Bisa karena pekerjaan sumber lain Bisa karena binatang Dan bisa karena penggalian Nah untuk informasi lebih lanjut Mengapa bisa mati lampu? Kita baca teks berikut ini Listrik memiliki peran penting di era globalisasi Globalisasi terjadi karena Perkembangan teknologi di berbagai bidang Yang didukung oleh peran listrik Sebagai sumber energi di dalamnya Kehidupan warga dunia saat ini Menjadi sangat dekat dengan listrik Listrik menjadi bagian kehidupan Dalam keseharian yang tidak terpisahkan Sehingga saat arus listrik di rumah Mendadak terputus Biasa kita sebut dengan mati lampu Kejadian tersebut menjadi Hal yang cukup mengganggu adik-adik Apakah faktor yang menyebabkan Hal tersebut terjadi? Nah kita lanjutkan Perusahaan listrik negara Atau disebut dengan PLN Sebagai perusahaan negara Yang mengurus bidang kelistrikan Sesungguhnya juga tidak menyukai Kejadian mati lampu Apalagi padam dalam waktu yang cukup lama Karena hal tersebut Akan sangat mengganggu berjalannya Proses pembangkit Proses transmisi Distribusi energi listrik Faktor-faktor penyebab mati lampu Antara lain Adalah 1. Ketidaksiapan pembangkit 2. Ada gangguan pada transmisinya Atau gangguan pada distribusinya Faktor yang berpengaruh bisa dari luar Atau dari dalam adik-adik Faktor luar yaitu Gangguan alam seperti petir Pohon Dan hewan yang menyentuh jaringan Atau galian yang menyebabkan Kabel tanah itu rusak Sedangkan faktor dari dalam Terjadi pada gangguan komponen Dan peralatan yang terpasang pada jaringan Nah kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik Tentunya dapat membantu Untuk mencegah terjadinya faktor luar Guna menghindari terjadinya mati lampu Mari kita bersama-sama Ikut menjaga keberadaan listrik Di tengah kita Itu tadi adik-adik penjelasan Mengapa bisa mati lampu Atau mati listrik ya adik-adik ya Ternyata ada gangguan Dari faktor luar dan faktor dalam Nah faktor luar misalnya petir Ada galian Galian lubang yang akhirnya mengenai kabel listrik Lalu ada dari hewan Ada pohon tumbang dan lain sebagainya Apa topik atau gagasan utama bacaan tadi adik-adik Nah gagasan utamanya adalah Faktor penyebab mati lampu Di situ dijelaskan Apa saja ya faktor penyebab mati lampu Lalu apa saja penyebab terputusnya Aliran listrik dari stasiun pembangkit Hingga ke rumah warga Nah penyebabnya adalah Faktor dari luar itu seperti gangguan alam Pohon dan hewan Serta faktor dalam itu Seperti gangguan komponen dan peralatan Yang terpasang pada jaringan Jadi ada dua faktor yang menyebabkan terputusnya Aliran listrik Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu Nah kita harus bersama-sama belajar di sini Bagaimana sih supaya tidak terjadi mati lampu Nah yang pertama Masyarakat hendaknya mencegah faktor luar itu terjadi Seperti memotong sendiri atau melapor ke PLN Jika menemukan pohon yang beresiko mengganggu jaringan listrik Tidak menyadap atau mencuri jaringan listrik Tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja Melarang anak-anak bermain layang-layang Di dekat jaringan listrik Karena kalau layang-layangnya tersangkut adik-adik Di kabel listrik itu ya Itu berbahaya juga adik-adik Bisa mati lampu dan bisa menyebabkan Anak tersebut kesetrum adik-adik ya Itu berbahaya Untuk adik-adik semuanya Jangan bermain layang-layang Di dekat jaringan listrik Tuliskan informasi tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut Perhatikan penggunaan kosa kata baku dan kalimat efektifnya Nah tadi itu termasuk dalam teks eksplanasi adik-adik Nah teks eksplanasi itu ada pernyataan umum Ada judulnya, ada deret penjelasnya, ada simpulan atau pendapat dari penulis Nah di bagian ini kalian bisa memberikan gambar juga Di sini Kak Citra cuma memberikan deskripsi Oh judulnya adalah mati lampu Pada paragraf 1 pernyataannya Listrik memiliki peran penting di era globalisasi Listrik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian Lalu di paragraf kedua itu isinya deret penjelas Deret penjelasnya apa? Oh penyebab terputusnya aliran listrik Dari stasiun hingga ke rumah warga Yaitu ketidaksiapan pembangkit Gangguan transmisi atau gangguan distribusi Lalu disebutkan juga tentang faktor-faktor yang menyebabkan mati lampu Nah di paragraf ketiga itu isinya simpulan Nah simpulannya apa? Sebagai pengguna listrik dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar Guna menghindari terjadinya mati lampu Nah adik-adik bisa tambahkan gambar ya adik-adik ya Kalian cari gambar lalu kalian tempel dalam gambar berseri beserta penjelasannya Di era globalisasi ini tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik Kita tetap harus percaya diri Simaklah kisah berikut ini adik-adik Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas Selain itu ia juga sangat ramah, ceria dan suka membantu teman-teman Yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah Hingga pada suatu hari Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah Beni datang mendekatinya Beni berkata Lani kuemu tampak enak Sini aku mau kuemu Lalu Lani menjawab Ini setengah saja ya Karena aku lapar Tadi pagi aku bangun kesiangan Jadi tidak sempat sarapan Lalu Beni berkata Sini bagi Pokoknya kau harus berikan kuemu Lihat tuh baju seragamu sangat kumal Sepatumu juga sobek Nah disini Beni mengajak Lani adik-adik Berikan kuemu Nah itu paksa Beni Lani tertegun mendengar perkataan Beni Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjaja kue keliling Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga Juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya Sejak hari itu Lani kemudian menjadi anak yang pemurung Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah Nah itu tadi kisah si Lani adik-adik Awalnya Lani itu ramah percaya diri Tetapi saat diejek oleh Beni Lalu Lani menjadi orang yang pemurung Ya adik-adik jangan seperti itu ya Jangan seperti Beni yang suka mengejek temannya Nanti temanmu bisa sedih Bagaimana karakter tokoh Lani dan Beni? Nah kita akan pelajari tokoh Lani dan Beni itu bagaimana Nah karakter Lani itu ramah Ceria dan suka membantu temannya Sedangkan karakter Beni itu suka meremehkan orang lain Bagaimana sikap Beni kepada Lani? Apa yang seharusnya Beni lakukan? Kamu bisa menjelaskan dan berikan alasannya Nah sikap Beni kepada Lani ini Beni begitu merendahkan Lani Beni seharusnya menghargai kekurangan Lani Atau bahkan mungkin bisa membantunya Dengan membelikan Lani sepatu atau seragam baru Seharusnya Beni paham bahwa Lani itu anak yang baik hati Dan suka membantu temannya Jadi seharusnya ini Beni tidak mengejek Lani Bagaimana sikap Lani? Setelah Beni menghinanya Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasannya adik-adik Nah Lani memang menjadi anak pemurung setelah itu ya adik-adik Dia selalu bersedih dan tidak bersemangat sekolah lagi Nah Lani itu seharusnya tidak memperdulikan sikap Beni kepadanya Karena sesungguhnya itu Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan Tetapi setiap orang itu punya kelebihan Yang tidak semua orang memilikinya Lani tadi apa? Pintar ya kan? Suka membantu temannya ramah Itu kelebihannya Lani Yang tidak dimiliki Beni Beni tadi sukanya mengejek Meremehkan orang lain Kita diciptakan Tuhan yang Maha Esa Dengan segala kelebihan dan kekurangannya Dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda adik-adik Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut Hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri kita Adik-adik itu diciptakan sangat istimewa oleh Tuhan Jadi kalian harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kalian Terus berusaha Kenali potensi diri Kembangkan bakat yang dimiliki Untuk menutupi kekurangan diri Serta selalu tampil percaya diri Itu pesannya untuk adik-adik semuanya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax